Intro MG Listener, gempa bumi dasyat yang menguncang Turki dan Suriah beberapa waktu lalu telah menewaskan sedikitnya 50 ribu orang dan lebih banyak lagi yang terluka. Sementara puluhan ribu orang masih hilang dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Dilansir kantor berita Associate Press, Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffith, Kepada Dewan Kemanusiaan PBB mengatakan 3 minggu setelah gempa bermagnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah diikuti oleh rentetan gempa susulan yang kuat termasuk pada hari Senin skala bencana sekarang jauh lebih jelas setidaknya 44 ribu orang tewas di Turki dan sekitar 6 ribu orang tewas di Suriah terutama di wilayah Suriah Barat Laut jadi Suriah Barat Laut ya yang dikuasai pemberontak. untuk mengetahui informasi terkini di sana kita akan segera bergabung dengan jurnalis media group network MGM Desi Fitriani yang juga rekan saya siaran sebenarnya jadi dia lagi bertugas di Turki dan Suriah sana. kita langsung saja Sapa Desi Fitriani yang sekarang berada di wilayah Latakia Suriah. Selamat siang Desi. Selamat siang di Indonesia, di Jakarta dan di sini masih pagi. Sudah sarapan? Baru selesai. Baru selesai. Gimana kondisi di sana kalau di Jakarta ini lagi hujan, cuaca buruk ya? Kita ngeri-ngeri sedap soal banjir. Kalau di sini cuaca... Kalau di Jakarta itu lebih tepat sepejak banjir. Kalau di sini lagi hujan baru mau kepanas. Kalau kemarin kami di Turki sampai minus 9. Kalau di Suriah rata-rata 7 sampai 12 derajat Celsius. Dan hari ini pagi ini kayaknya udah lebih panas lagi. Mungkin bisa sampai 16 derajat. Jadi enggak perlu pakai banjir yang lebih tebal-tebal, berlapis-lapis. Cukup cukup. Tapi upaya pencarian korban masih dong? Dilakukan di sana? Oh iya. Di Suriah? Iya. Bagi pencarian korban di sejumlah lokasi tepatnya di sawasan Suriah. Baik di Aleppo, Latakia dan juga di Hama. Dan daerah-daerah perbatasan Turki dengan sebuah masih terus dilakukan. Tapi memang tidak lagi berharap untuk korban yang hidup. Tetapi masih mencari, mungkin masih ada yang tertimbun. Dan data terakhir tadi pagi, sudah ada 52 ribu lebih korban. Dan 45 ribu 89 di antaranya di Turki. Dan di Suriah sendiri tercatat 6 ribu. Dan jumlah korban ini bertambah tidak hanya mereka yang dari itu. Tapi mereka yang dirawat di rumah sakit, beberapa orang juga meninggal. Dan memang terakhir gempa tanggal 27 Februari dengan skala 5,6 itu ada lagi korban yang meninggal itu di Malatya, Turki. Dan sampai sekarang ini adek di Suriah juga cukup dirasakan ada 11 ribu kali gempa sejak tanggal 6. Walaupun itu pusat gempa yang di Turki, tetapi terasa kami di perbatasan Suriah ini. Dan pencarian memang karena berbeda ya adek. Pencarian korban di Maran-Maras dan juga di Haetai. Dan di daerah lainnya di Turki dengan di Suriah. Suriah ini kan daerah kawasan perbatasan. Kalau di sana banyak bantuan kemanusiaan, tim sukarelawan dari berbagai negara. Kalau di Suriah ini karena masih daerah konflik dan memang masuknya memang agak lebih susah dengan perizinan dan lain-lainnya. Jadi memang bantuan untuk Suriah ini lebih sedikit. Begitu juga dengan pencarian korban yang mungkin peralatan yang tidak sebaik atau sebagus yang ada di Turki. Nah, kan ini daerahnya kalau di Turki itu kan langsung ke Karangars itu, itu lebih luas gitu kan. Kalau di sini kan enggak, dia sedikit, sedikit, sedikit. Jadi, tapi dia ada di berbagai lokasi. Ada tercatat 8,8 juta warga Suriah yang terdampak gempa dari berbagai provinsi yang ada di Suriah ini adek. Jadi memang ada perbedaan ya di kondisi di Suriah dengan Turki? Tahu penanganannya, maupun lokasi gempa, maupun ini. Karena memang bangunan yang kalau di Turki itu adalah apartemen-apartemen yang hancur, lebih baik. Kalau di Suriah ini kan ini daerah perbatasan. Ini kan ini daerah konflik selain dengan tekanan dari negara, mereka juga ada perang saudara. Nah, dulunya mereka yang waktu saat perang saudara tanggal 2011 sampai 2013 itu, mereka pindah ke perbatasan Turki. Tapi karena ditutup gempa, mereka balik ke sini. Kemudian rumah-rumah mereka itu, rumah-rumah yang bangunannya itu fondasinya itu tidak sekuat atau mungkin sebuah bagi yang di Turki. Jadi memang itu lebih banyak hancur. Kemarin, tadi malam saya sampai di Latakia. Latakia ini sekitar 3 jam, 2 jam setengah perjalanan. Karena memang harusnya 2 jam setengah. Tapi kan karena banyaknya pos penjagaan, itu yang harus dilewati. Otomastiknya kita harus berhenti-berhenti. Nah, ini memang bangunan yang kami lihat di kawasan Latakia itu tidak ambruk seperti yang terjadi di Karamaras ataupun di Hatai. Tapi memang rumah-rumah ataupun bangunan apartemen yang baru dibangun dengan yang lebih banyak yang retak-retak. Retak-retak ya. Jadi, kalau di sana sendiri ada ketemu, jumpa dengan warga negara sesama WNI gitu? Warga negara Indonesia? Sebenarnya kemarin rekam saya, Ardu Lafe dari Noto TV juga, itu sudah mendatang ke Aleppo. Dan kemarin kami bagi dua, dia ke Aleppo lagi. Kemudian saya ke Pak Cia. Karena memang jaraknya itu sampai di Hamau itu bercabang dua. Jadi dua lokasi. Ada tercatat ada tiga warga negara Indonesia yang terdampak keempat. Tetapi, WNI 41 tahun dan anaknya 21 tahun ini sebenarnya mereka adalah orang yang baru akan bekerja di Surija. Dan baru tiba enam bulan yang lalu, pada saat gempa di Aleppo, mereka berada di tempat agen. Agen untuk pekerjaan. Belum ditempatkan ya? Berarti belum ditempatkan? Ya, jadi pada saat itu masih tempatnya agen. Kemudian mereka dengan Salindra Mayu dan direkir sebagai pekerjaan migran Indonesia. Kerjanya legal, punya kartu. Tapi kondisinya kemarin minta pulang. Kami juga sudah konfirmasi dengan Pak Dubas di Damascus, Surija. Pak Dubas Indonesia, Pak Uji Kauji. Jadi, mengatakan bahwa mereka sudah pindahkan dari tempat lokasi agen ke rumah shelter atau rumah singgahnya KBR Ida Maskus. Nah, nanti setelah proses selesai, karena harus menyelesaikan proses dengan agennya tersebut, baru nanti setelah proses semuanya selesai, dengan permasalahan selesai, baru akan dipulangkan ke tanah air. Nah, ada lagi warga negara Indonesia, Sarmini, yang tinggal di Hamas, Surija. Itu dia 15 tahun sudah tinggal di sini, dia bertinggal bersama suaminya orang Surija, dan anaknya atap rumahnya sebagian rusak, dan dia mengusir di rumah saudaranya. Jadi, memang kondisi selamat. Dan secara keseluruhan, yang tercatat di Surija ini ada 900 warga negara Indonesia, 700 lebih berada di Damascus, tetapi yang lainnya tersebar di beberapa daerah. Tetapi, itu tidak termasuk yang berada di kawasan Idlib atau di daerah konflik, karena memang mereka tidak terdaftar secara resmi. Karena memang kita tahu selama ini bahwa mereka masuk lewat jalur-jalur dari Turki, bahkan dari Jordan juga, ataupun bahkan mereka masuk lewat dari Libanon. Jadi, memang susah dideteksi dan tidak ada konfirmasi di KBRI, berapa sih sebenarnya jumlah warga negara Indonesia yang ada di sini. Tetapi yang ini tercatat sekitar 900-an. 900, berarti bisa lebih dari itu ya warga negara Indonesia. Kalau kita dengar informasi sebelumnya, kan bahkan sampai hampir 5 ribu, karena banyak yang masuk secara legal. Misalkan, mungkin di sebelah ini kita sudah dengar banyak mereka bergabung dalam kelompok-kelompok yang ada di situ. Des, kalau di tempat-tempat bencanaan, biasanya kan ada tahapan-tahapan ya. Ada masa tanggap darurat atau apa gitu ya. Di sana ada nggak? Ada nggak kapan masa tanggap darurat penanganan gempa ini? Ya, memang dari Kementerian atau Pemerintah Suria sendiri, sudah menetapkan bahwa makhluk tanggap darurat penanganan gempa sampai bulan Mei. Artinya sampai bulan Mei, bantuan kesehatan, bantuan makanan, bantuan perlengkapan, bahkan untuk keseluruhan itu masih terus dilakukan. Tetapi setelah Mei, mereka mau membuat pembangunan atau rekonstruksi dari pembangunan daerah-daerah kawasan gempa. Jadi sampai bulan Mei, artinya dikokuskan pada penanganan para korban gempa dan juga untuk makanan dan juga sembako, adik. Bantuan Indonesia sendiri, banyak yang disalurkan untuk korban gempa Turki dan Suria ini? Memang misi kemanisian dari tim mesi yang berangkat dari Jakarta kemudian ke Turki dan sudah empat hari ini berada di Suria. Kemarin membawa peralatan medis, khususnya untuk alat patah tulang atau seperti ato pedi dan juga untuk obat-obatan ispa dan diare. Nah, memang dapatkan informasi bahwa di lokasi pengungsian, nanti siang ini kami akan ke sana, itu banyak yang terkena kolera. Nah, dari BNPB sendiri lebih banyak peralatan medisnya, dari mesi sendiri banyak peralatan medis dan operasi dengan dokternya. Kemudian untuk dari BNPB membawa barang-barang bantuan selimut pakaian dan itu didampingi oleh KBRI Damaskus, adik. Oh, berarti Desi jalan itu didampingi oleh tim medis ya, dokter gitu? Ya, dengan para mas partner sih. Ada salah satu dokternya itu di dekat Desi? Ini selimut barang bantuan sudah diserahkan oleh dokter Hasan Haba. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan dokter Miati Francisca, dokter dari Mersi. Mungkin mas tadi bisa tanya langsung sama dokternya. Oh, iya. Dengan senang hati. Halo, selamat pagi, Bu Dokter. Bu Dokter Miati Francisca. Betul, betul. Aku mahili apa ya, dokter Miati? Boleh, boleh ya dokter Miati. Ini kan Miati Francisca. Enaknya dipotong ya Miati. Atau Bu Francisca? Boleh, Miati aja kayaknya. Nah, oke. Jadi ceritanya, tim medis ini dari Turki lanjut ke Suria? Betul, langsung lanjut ke Suria. Gimana, gimana? Dari Turki ke Suria. Nah, sebelumnya di Turki sudah melakukan penanganan atau penyaluran bantuan dan lain-lain? Dok? Baik. Jadi, pada saat sampai di Turki, memang pemerintah Turki sendiri sudah mengatakan bahwa ternyata penyaluran bantuan medis dan tenaga-tenaga medis sudah di-stop. Karena bagi... Bukan sudah ya, tapi memang dari awal mereka tidak ada mengeluarkan himbawan meminta medis. Karena mereka sendiri ternyata sudah sangat cukup untuk bantuan tersebut, gitu. Banyak banget, gitu. Bahkan kita masuk ke tempat-tempat kem yang ada klinik-kliniknya. Sudah penuh juga? Kita ada cobat-cobatannya yang sudah mumpuni. Jadi, sepertinya itu buat kita paling hanya menyampaikan logistik aja. Seperti makanan, susu, seperti itu aja. Oke. Berarti dari Turki diputuskan untuk lanjut ke Suria? Dari Turki kita dengan... Wah, lanjut. Jadi, bayangin kita bawa alat-alat dengan yang beratusan kilo, karena kan kita bawa alat-alat bedah ya. Kita bawa alat bedah, kita langsung mendapatkan, kita telah dapat izin di masuk lewat Damaskus. Yang pastinya legal, yang resmi, kita alhamdulillah bisa masuk melalui, lewat darat ya. Akhirnya masuk ke Damaskus untuk kemudian korelasi dengan KBRI, juga dengan pemerintahan Suria sendiri. So far lancar ya, Bu Dok, ya. Karena kan kalau Suria, Suria beda dengan Turki ya. Kalau Suria ini lebih potensi konflik dan lain-lain kan, rawan gitu ya. So far aman, Bu Dok. Kalau dengar beritanya sih ya, dan melihat pemandang kekelilingnya selama perjalanan darat, iya. Tapi kalau kita, kalau kemudian kita sendiri yang ngalamin, so far lancar, Alhamdulillah. Terus apa yang bisa diberikan, dikontribusikan untuk rakyat Suria yang terkena dampak gempa ini? Baik, jadi apa namanya, kita sudah pada dasarnya sih tim kita ini, yang ke Suria ini adalah tim assessment untuk disuruhi. Karena apa namanya, kita rencananya insya Allah akan ada lagi tim lanjutan, atau bantuan lanjutan. Kita kurang tahu, nanti kita akan kerja sama dengan pusat. Jadi, rencananya, tapi sebelumnya kita sudah menyerahkan bantuan ya. Bantuan alat-alat bedah ortoped, dan obat-obatan gitu. Jadi itu, segala macam perlengkapan bedah itu sudah kita berikan. Juga ada obat-obatan anasusi, ada obat-obatan yang biasa dipakai, yang untuk semacam saluran pernafasan atas, untuk perut, dan segala macam itu sudah kita berikan juga. Tapi nanti, kita kan hari ini baru masuk ke lokasi. Kita sudah minta juga kepada pihak KBRI, Bapak Dubes, agar kita minta difasilitasi. Jadi, pada saat nanti di lokasi, kita bisa berkoordinasi dengan pihak setempat. Bagaimana nih, enaknya apa nih kita yang mau kita sampaikan. Apakah, apa nih nanti dokternya kira-kira masuk ke sini tepatnya apa. Jadi, biar tepat. Berarti setelah hasil asesmen, menentukan apakah mungkin nih, kira-kira nih kalau memang dibutuhkan pendampingan medis, akan dibuka posko medis gitu ya. Setelah asesmen kondisi disitu ya. Iya, iya. Jadi, misalnya kita nggak salah. Misalnya, oh nanti kita ini, kita masyarakatnya butuhnya apa, kita bawanya nanti bedah tulang. Beda ya. Nanti masyarakat butuhnya apa. Iya, jadi itu yang kita mesti lihat kan. Apakah nanti informus, atau dokter anak, atau ada pihak pendampingan trauma, atau bagaimana nanti. Nanti tergantung asesmen kita. Kebetulan juga, tim kita dipecah dua, Mas. Dipecah dua, jadi ada yang di Alepo, dan ada yang di Latakia. Oke, Alepo berarti lebih jauh lagi ya, Mbak? Cuma lebih dari setengah jam sih tadi ya? Ada setengah jam dari Latakia ini. Jadi, kita lebih duluan nyampe, setengah jam kemudian tim Alepo baru nyampe. Setengah jam lebih anak kali ya. Tapi, populasinya lebih banyak Alepo dong, karena lebih kota gede ya? Iya, iya. Iya, iya banget. Oke. Lebih banyak lagi, Pak. Terima kasih, Bu Dok. Semoga bisa dilancarkan, dan tidak melintang di sana, tidak ada hambatan. Amin. Dijalankan. Amin, amin. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin ada sedikit yang berbeda informasinya. Jadi, waktu kemarin penyerahan bantuan kemanusiaan dari Mercy kepada Menteri Kesehatan, Pak Gabas itu. Jadi, kan ada baju-baju bedah ya, buat operasi ya. Buat operasi patah tulang, segala macam yang diserahkan. Terus, mereka kaget. Lihat, loh. Kok ini baju bedah, tapi motifnya motif kartun? Terus, dokternya nanya, ini apa? Ini baju operasi. Kok ada motifnya? Biasanya orang kan baju operasi itu warnanya hijau, ya kan? Jadi, kenapa motif ini punya trik sendiri, biar pasiennya tidak merasa takut, biar pasiennya tidak merasa, biar bikin rileks. Jadi, mereka dokternya itu pakai baju yang motif bedahnya itu dengan motif-motif kartun. Menarik, menarik, tuh. Jadi, biar pasiennya itu, wah. Nah, ini mereka terlihat juga ternyata di Afganistan. Jadi, ketika dibawa ke negara-negara konflik, jadi mereka, loh, ini. Maka kan kata Menteri Kesehatan, oh, kami mau dong, kami mau dong ditambahin lagi, dia bilang gitu. Dengan ini, jadi pasiennya itu kan besar orang kalau mau dioperasi, mau patah tulang, segala macam, orang takut ya. Tapi dengan pasien baju itu, pasiennya jadi nggak takut lagi. Jadi, kalau pasiennya mau dioperasi itu atau apa, kan diambil tindakan, dia ngelihat dulu bajunya. Oh, dia fokusnya jadi ke situ. Tiba-tiba dokternya udah ambil tindakan aja. Pasiennya lagi fokusnya, ya. Terus, kemarin ada dokter Wahi juga, yang dokter Anastasi. Terus dia bilang, boleh nggak tinggal di sini lebih lama lagi? Karena dokter Anastasi kami, sebanyak yang sudah pergi dari Surya ini. Karena masa-masa konflik ya, kemudian ditambah lagi gempa. Jadi, bisa minta kalau bisa tinggal lebih lama, kalau bisa tambahin lagi dokter Anastasi-nya. Berarti itu ya, penutuhannya dokter Anastasi ya? Terus dia bilang, makhluk kesehatannya juga ada tanya, loh, ini apa? Kan ada satu kotak gitu, ini obat bius, obat Anastasi, loh. Nama obatnya, saya kurang tahu mungkin nama dokter Mohang. Ada propo-po, ada propo-po, gitu. Dia tanya, loh, kok ini bisa tembus ke perbatasan? Terus kita bilang, kata dokter Anastasi, Bismillahirrohmanirroh, Allah-uakbar semua yang menentukan. Iya, bagaimana obat bius bisa tembus sampai ke sini, gitu loh. Bukan caranya kan peralatan medis ya, karena itu memang selalu dipegang, terus dibawa di pas itu, kan. Iya, itu tergantung amalan, kali. Mungkin Desi Fitiani dan tim-tim sana. Bahkan kemarin dari Turki Sebenernya kemarin itu dari Turki Itu kan perbatasan tinggal Ngelangkah aja itu sebenernya Dari Kilis dan dari Tapi kita gak mau Karena itu ternyata Nanti walaupun bisa secara tim kemanusiaan Tetapi nanti pasti dengan Secara resminya itu kan menyalahi Di perbatasan Terbang ke Yordania Ke Yordania dan masuk lewat jalan darat Di darah Di dunia ini dari Amman Yang menarik Bawa perbatasan itu kan itu Perhatannya kan 200 kilo ya Barang-barang kita Terus akhirnya Sama penerbangan Turkinya itu Dikasih diskus Bayangkan 65 dolar per kilo Dikali 145 kilo Itu berapa 140 juta lebih gitu Itu digratisin semua Ya Tuhan Katanya Belum lagi belanja obat-obatan Malah dikasih aja Jadi gak usah Gak usah bayar Jadi sebenernya Keberantapan tim ini juga Boleh dibilang ya Banyak berkahnya juga sih Walaupun belum bisa secara maksimal Memberikan yang banyak Atau yang terbaik Tapi paling kurang Ya misi kemanusiaannya Sudah tercapai Dan bahkan mungkin Tadi dokter Mia Mungkin sudah menjelasin bahwa ini Semoga nanti ke depannya Masih banyak bantuan Karena memang Ternyata di Surya ini kan Selain terdampak Karena Konflik Dengan gempa ini Dan kalau kita Ada perjalanan Dari perbatasan Maupun dari Damaskus ke arah sini Banyak rumah-rumah yang Hancur Jadi susah membedakan Dantara rumah ini Hancur karena konflik Apa Rumahnya hancur karena Gempa Bisa dipahami sih Tapi emang Semuanya ya Kayak hadis Hadis Nabi ya Inama Mahlubil Niatnya semua Tergantung niat ya Kalau niatnya baik Pasti dikasih jalannya Dikasih Gratis Barang Dikasih Kemudahan-kemudahan Pasti ada ya Semua tergantung niat Dan kita pun Kalau biasa Kembali ke Kalau nanti kembali Ke tanah air Itu gak bisa Dari penerbangan Dari Damaskus Kita harus lewat Berut-Libanon Jadi lewat dari Damaskus Karena penerbangannya Disini Baik Jurnalis senior MGN Press Media Group Network Desi Fitriani Tetap jaga kesehatan Saya dengar tadi Informasinya Sudah mulai drop-drop ya Jaga kesehatan Des Banyak-banyak Tenang-tenang Itu yang saya khawatirkan Kalau Desi Kalau Desi Kalau Desi drop Ada dokter Tapi kalau dokternya Yang juga drop Jadi Siapa yang bantu Gitu kan Tapi Saling menjaga Saling menjaga Saling menjaga Kesehatan Jadi kemarin Udara dingin Udara dingin Kalau ngomong juga Agak pelo-telo Dikit Jadinya Ya memang beda cuaca Kalau di Jakarta juga Kalau udara dingin Itu Otak juga Lambat Dan bibir Pasti agak Sedikit lambat Karena kita Terdekat Yang tidak responsif 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 Masyarakat Tapi Kejalanannya Insya Allah Insya Allah Dimudahkan Kalau misalnya Kalau niatnya Sudah bagus Insya Allah Dimudahkan Dan Kesehatannya juga Dijaga Terima kasih Desi Fitriani Langsung Dari Latakia Surya Jurnalis senior MGN Press Desi Fitriani Dari 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 Dari